Intro Padugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Tengah kembali digelar tahun 2023 ini. Sebanyak 18 badan publik meraih predikat informatif pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun ini. Terdiri dari 9 organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, 5 badan publik vertikal, dan 4 PPI di utama Kabupaten Kota. Untuk kategori organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, predikat informatif diraih Dinas Kelautan dan Perikanan diurutan pertama, diikuti Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Biro Administrasi Pimpinan, Dinas Pendanaman Modal dan Pelayanan Seterpadu Satu Pintu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Biro Organisasi. Untuk kategori badan publik vertikal, predikat informatif diraih badan pusat statistik, badan pemeriksa keuangan, belai besar pengawas obat dan makanan pelengkaraya, badan pengawas pemilu, serta pengadilan tata usaha negara pelengkaraya. Sedangkan untuk kategori PPID Utama Kabupaten Kota, predikat informatif diraih kota pelengkaraya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun ini sendiri, seperti disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, dan Rizmong diikuti 54 organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 13 badan publik vertikal, dan 14 PPID Utama Kabupaten Kota. Sekretaris daerah Nuryakin yang hadir pada acara ini menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah atas terselenggaranya anugerah keterbukaan informasi badan publik ini, yang sekaligus menunjukkan peran penting Komisi Informasi dalam mengawasi dan mengevaluasi capaian keterbukaan informasi publik serta mengawal penguatan akuntabilitas badan publik di Provinsi Kalimantan Tengah.